Naratif terkuat pada bulan Juni 2024 Halo semua, selamat datang di channel Pacekripto Hari ini kita akan membahas kira-kira apa narasi yang akan bermain di bulan Juni 2024 Apakah AI kembali, RWA, gaming, ataupun narasi-narasi yang baru lahir pada saat buleran kali ini Mari kita bahas mulai dari narasi pertama yang bagi saya akan sangat kuat sekali pada bulan Juni bulan depan Yang pertama adalah Base kawan-kawan Karena ini merupakan layer 2 paling hidup di Ethereum bagi saya Banyak sekali DeFi baru, DeFi inovatif yang dibangun pada Base ini Dan jika Anda cek, Ethereum sekarang sedang menunjukkan kekuatannya karena approval ETF-nya Dan juga Anda boleh cek chart Ethereum Bitcoin di mana sudah sangat lama sekali downtrend Sekarang mulai menunjukkan penguatannya Dan jika Anda ingin break dari downtrend-nya Ataupun membuat high yang lebih tinggi daripada high sebelumnya Saya cukup yakin bahwa Ethereum akan memanas sedikit demi sedikit Dan jika Anda tahu kawan-kawan, Ethereum yang memanas artinya apa? Jika Anda pada bulan tahun lalu, Ethereum Season artinya adalah DeFi Season Banyak DeFi-DeFi kuat yang bangkit, banyak orang bermain, ataupun mencari yield di DeFi Maka saya rasa ini merupakan narasi yang cukup kuat juga Ethereum menuju Base, Arbitrum dan Optimism memang sangat oke sekali Tapi saya rasa retail chain yang sangat mudah diakses, paling murah, paling seru adalah Base kawan-kawan Berikutnya selain TVL, parameter yang oke juga untuk melihat kehidupan suatu layer 2, layer 1 adalah DeX-nya kawan-kawan Aerodrome merupakan DeX terbesar di Base dan menunjukkan performa yang oke sekali Dari TVL, dari volume dan juga dari swap fee-nya Saya rasa ini sangat sehat sekali dan ini adalah tanda-tanda kehidupan yang sangat baik sekali Nah berikutnya, apa yang dapat Anda lakukan pada Base bagi saya ada banyak sekali Base ini campuran dari MioCoin, berikutnya ada aplikasi sosial dan juga DeFi tentunya DeFi terkuat di Base bagi saya sekarang adalah Pipots ataupun Peace Ini merupakan coin andalan saya selama berbulan-bulan belakangan Bagi saya ini merupakan protokol yang akan hidup selama-lamanya Karena apa? Naik tidak selama-lamanya, harga turun tidak selama-lamanya, tapi volatilitas akan terjadi selama-lamanya Jadi saya sangat yakin sekali terkait Peace ini bagi saya Ini merupakan proyek yang sangat luar biasa Dan baru-baru ini dia juga baru membuat yang namanya Meme Coin Index Dia menggabungkan 6 meme coin menjadi 1 coin ataupun 1 index Dan lebih karanya lagi tetap mendapatkan Yield dari Peace sebesar 11% Saya rasa ini super-super fantastis sekali kawan-kawan Berikutnya narasi kedua yang bagi saya akan kuat sekali adalah Socialfy Dulu saya sangat ragu sekali terkait narasi Socialfy Tapi sekarang saya rasa sudah sangat jenuh sekali untuk narasi yang ada AI sudah sangat jenuh sekali RWA juga tampaknya banyak sekali berita positif Tapi tidak ada pergerakan harga yang signifikan Nah saya rasa kita butuh narasi baru kawan-kawan Karena kita sekarang jenuh sekali Dan bagi saya Socialfy ini sudah sangat well developed sekali pada bear market kemarin Dan juga bull market kali ini Dan ada banyak proyek-proyek sosial yang keren banget Misalnya ada Only One disini Bukan saya mendukung hal-hal semacam ini Tapi ini sangat bekerja sekali kawan-kawan Dari pihak kreator dan juga dari pihak kita sebagai pengguna Jadi ini mirip sekali dengan yang namanya OnlyFans Kita bisa mengakses konten-konten eksklusif kawan-kawan Nah ini sangat menarik sekali Jadi Ansem juga belakangan ini betul-betul lumayan nge-push proyek ini kawan-kawan Ada yang namanya Ansem Angels dan sebagainya Saya rasa ini sangat dekat dengan adopsi masal Hanya perlu perpindahan saja kawan-kawan Anda dapat cek sendiri aplikasinya Berikutnya Frentech juga sama Ini konsepnya sangat baik sekali Tapi belum ada perpindahan masal yang terjadi Mungkin wave kecil disini pada saat peluncuran Frentech 2.0 Tapi ternyata tidak terlalu signifikan Saya rasa Frentech ini masih memiliki peluang besar sekali Dari konsepnya terutama ya kawan-kawan ya Dimana kita bisa membeli saham orang kawan-kawan Dan juga banyak aktivitas sosial lainnya Dan juga ada warpcast, parkaster pada base dan sebagainya Yang mirip dengan Twitter Nah saya rasa socialfy ini akan mulai memanaskan mesin Dan juga mulai bangkit pada bulan Juni 2024 Berikutnya untuk narasi terkuat ketiga bagi saya adalah Ordinals dan juga BRC20 Dan juga rooms tentunya Karena belakangan ini stacks lumayan rebound dan juga break lagi Food sudah mulai hilang Saya rasa stacks akan memimpin kembali Bitcoin DeFi Dan juga banyak sekali development yang terjadi pada Ordinals ini Saya rasa pada saatnya nanti akan meledak Karena sudah mulai dapat digunakan Ada banyak protokol yang membangun BRC100, berikutnya Atomicals, berikutnya BRC20 itu sendiri Juga sedang mengembangkan DeFi di Bitcoin Dan Binance juga baru membuat artikel Yang membicarakan tentang STEM ataupun SRC20 Ini katanya lebih baik dibandingkan dengan BRC20 dan juga rooms Bagi saya sih tidak terlalu ya Karena ini pure untuk art ataupun untuk seni saja Berikutnya, rooms juga tampaknya sudah mulai memanaskan mesin lagi Kemarin sepat sangat dilupakan oleh orang-orang Apakah saya bullish ke rooms? Tidak kawan-kawan Tapi saya rasa ini dapat menarik attention karena semua meme coin mulai berpindah ke run Seperti Poops ini Ini merupakan meme terkuat di Bitcoin Poops dan juga Wizard bagi saya Berikutnya, BRC20 itu 0.0 juga tampaknya sudah mulai ingin keluar Di mana katanya bisa menjalankan aktivitas DeFi Berikutnya ada juga track yang sudah mempersiapkan decentralized indexing dan sebagainya Saya rasa narasi ini akan memanas untuk ordinals dan pasti akan memanas lagi Mungkin puncaknya akan terjadi ketika Bitcoin nanti tembus all time high Di mana mata-mata akan mulai menuju ke ordinals lagi Berikutnya yang terakhir adalah meme coins Saya sangat bully sekali ke meme coins Dan juga meme coin di Solana terutama Karena sekarang sedang cukup turun hype-nya dan sedang berpindah ke Ethereum Sekarang saya sangat bully sekali ke meme coin di Solana, base dan juga Bitcoin 3 coin tersebut bagi saya sangat kuat sekali Dan juga tema-tema yang menarik bagi saya adalah Yang pertama, politik finance kawan-kawan Bagi saya, Joeing 737 ini adalah suatu tanda bahwa Meme politik akan sustain cukup lama Tidak hanya Maga, Boden dan sebagainya Jadi saya rasa meme politik sangat baik sekali Untuk bulan Juni 2024 kawan-kawan Nah, mungkin sekian dari saya kawan-kawan Semoga bermanfaat Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe di video saya Terima kasih kawan-kawan Terima kasih